Ini bukan stikernya ya, bukan stiker Kalau ini ya stikernya Sama ini punya dasar juga Ini juga dasarnya pun Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kreatif dari Tim Solid Gerakur Dasyat Hari ini Kami bersama tim kreator Dan bekerja sama dengan tim produksi Akan membuat tutorial lengkap Membedah Tentang bagaimana proses kaca kembang Dari yang manual sampai yang canggih Sampai hasilnya pun akan terlihat Kita siapkan Langsung ambil alatnya dulu Jadi ini perlengkapan Untuk membuat Menggambar manualnya Saya akan perlihatkan insya Allah Dan kita menuju Ke workshop grafik dasyat Gudangnya grafik dasyat Itu jaraknya 50 meter dari Tempat tinggal saya Jadi inilah hasil dari grafik dasyat Mulai dari rumah pribadi Rumahnya juga orang tua Sampai padang Assalamualaikum Onggalin salah Nggak jawab salam ya Jadi kita ini Tim produksi Kita ingin buat konten ya Jadi tolong dibantu Kontennya Tentang tutorial Jadi Kita harapkan kerjasamanya Dengan tim produksi Jadi perkenalkan tim produksi Yang ada di sini Mereka lagi sibuk juga Saya yang pertama Minta tolongnya Kepada Mas Bayu Jadi ini Sangat kreatif Yang akan kita buat pada hari ini Tiga contoh Kaca Mulai dari jenisnya Dan pengerjaannya Sampai jadi Sebuah kaca yang Sangat indah dan cantik Jadi saya minta tolong Mas Kaca yang akan dibuat Sahabat Itu ukurannya Oke kita matiin dulu Jadi ukurannya Kita akan buatkan tutorial Cara memotong kaca yang benar Biar Sahabat kreatif Tidak salah dalam Cara mengangkat kacanya Memotongnya Dan ini Ya dianggap sendiri Sudah mulai senior Jadi Ukurannya Kita butuhkan 145 Ditarikan 50 cm Oke Mungkin yang pertama Kaca Ray-Ban Kaca Ray-Ban dulu Nih Kita lihat sahabat kreatif Biar saya rikas ya Seluruh saya lihat Ini kontennya Konten nyantai aja Tidak perlu Nah Pakai enggak safety-nya Pakai safety-nya Jadi sahabat kreatif Kita akan lihat Bagaimana Awal cara mengangkat kacanya Oh kaca bening dulu ya Karena kebetulan yang bening Sudah siap disitu Banyak jenis kaca disini Yang kita akan fokus Mulai lihat Cara mengangkatnya Sampai di otongnya Bersama tim produksi Mas Bayu Ini safety teman-teman ya Jadi yang ini Adalah jenis Kaca polos Kaca bening Dia mempunyai ketebalan 5 mili Jadi dia transparan ya Kacanya transparan Seperti ini Dan jenis kaca yang direkomendasikan adalah Jenis asah himas Itulah produk-produknya Yang harus kita ingat Silahkan Jadi hal pertama Yang dilakukan sama mas Bayu Adalah pengukuran Sesuai ukuran yang diinginkan Ukurannya 50 cm Lebarnya 50 cm Oke Terus Tingginya 145 cm Oke Jadi boleh kameramen di agak shoot nanti Supaya Teknik Pemotongannya Setelah dicoret Atau digaris Ya Oke 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 selamat menikmati 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 Dan nanti bisa menghasilkan yang terbaik Kita lihat lagi cara gontoknya seperti tadi Oke, selanjutnya kita lihat jenis kaca yang ketiga Jenis kaca yang ketiga adalah ini Ini langsungnya nyala gak? Nyalakan Oke, lagi ya Jenis kaca yang ketiga ini ukuran yang dari pabrik itu tingginya seperti ini 2 meter 13 Lebarnya itu 122 Kebetulan ini ada kaca yang mungkin lebarnya hanya sekitar 90 Kita gunakan juga untuk contoh Untuk praktek demi sahabat-sahabat kreatif itu mendapatkan kualitas kotoran yang baik Sekarang mengangkatnya Kita gak perlu bantu ya ini ya Gak perlu bantu ya Karena kalau dibantu nanti dia agak-agak gak nyaman Dan salah-salah malah bisa pecah juga Oke Ukurannya masih sama Sekedar info juga, review juga Ini kaca jenisnya raindon Biasa disebut orang sini kaca kristal Tapi ini jenis bahasa anehnya adalah kaca raindon Yaitu kaca raindon Hujan turun ya Dan kaca ini Satu-satunya kami Di kota sidrap ini yang memiliki kaca seperti ini Karena untuk toko-toko umum itu mereka gak menyediakan kaca kristal atau kaca raindon Permintaannya kurang Kenapa kami menyediakan? Karena ini sebenarnya bahan baku kaca patrik Nah tapi kita gunakan untuk Apa namanya Kaca kembang supaya lebih mempunyai nilai estrika yang lebih baik lagi Kita lihat tadi operator sudah keluar Sudah keluar Bisa minta tolong sama operator bilang Untuk lanjutkan kerjaan dulu Kita punya dua Dua kaca yang mau di sunblast Atau panggil kesini operatornya Nah tunggu teman-teman ya Jadi setelah kita ini Ada pemotongan seperti ini Kita nanti akan perlihatkan Iya kan? Nah Ini kan sudah digosok tadi Dia langkah selanjutnya Kita akan lihat prosesnya bagaimana Nah ini tim operator saya Nah Jadi sahabat kreatif Di bidang inilah harus safety-nya tinggi Coba ada kaca matanya Ada maskernya juga Iya kan? Dan ini Untuk Apa namanya Kain-kainnya ini ada tiga lapis Ini safety betul Nah nanti kita akan tunjukin ruangannya Yang penting kita kesini dulu Kita tunggu Siapkan nanti mesin ya Kita akan ada dua Yang mau di sunblast Ya Oke Tunggu Oke Nah ini kacanya agak panjang Berarti butuh bantuan mas Bayu Butuh bantuan? Oh enggak butuh Oh enggak butuh katanya Ngeri ini katanya panjang Jadi kaca hitam Kaca Ray-Ban Kaca Ray-Ban Hampir sama cara potongnya Cuman Kalau yang ini ya Tanda putih Kaca Ray-Ban ini agak-agak ini ya Agak sensitif Karena dia Permukaannya Tidak sama rata Jadi kita lihat dulu Mudah-mudahan berhasil ya Oke Panjang sekali Nah ini dia Ada sistem banting Ada sistem yang Dibelah seperti ini Wow Oke Aman konduli yang satunya Ya Yang saya maksud tadi ini Jadi kaca ini Dia punya permukaan itu beda dengan kaca polos tadi Dia agak kasar Ya kan Kalau sisi yang sebelahnya halus Sementara kalau kaca yang lainnya tadi Halus semuanya Dan transparan Ini yang kaca yang sebelumnya Ini jadi mau dipotong lagi Jadi alhamdulillah Sahabat kreatif Inilah pekerjaan Salah satu Pekerjaan Yang unik Di masyarakat Karena hampir dibilang Di kota sidab Ya cuma satu dua orang Iya kan Kalau gak salah seperti itu Tapi yang paling Populer di masyarakat Alhamdulillah Kaca kembang Grafik dasyat Kenapa bisa seperti itu Karena kita punya tim Selalu kita sebutkan tim solid Kami punya tim kreator Kita punya Tim yang ada di toko sana ya Adminnya Yang khusus menerima order Nanti pengolahannya Di bawah ke workshop sini Tim produksi kami Dulunya mencapai 25 orang Tapi alhamdulillah Dengan ketanggihan teknologi Bisa Kita mengurangi ya Tapi gimana lagi Kalau gak dikurangi ya Kerjaannya sudah terlalu cepat Dulu kita butuh sampai 25 orang Antara permintaan Dengan SDM itu selalu Gak Gak nuntut ya Gitu Jadi makanya Alhamdulillah kita nanti Perlihatkan juga Sistem kecanggihan apa sih Yang sampai bisa mengurangi 10 orang Jadi Minta tolong lagi Tim produksi Dik Zul Atau yang Ya gosok SWF juga ini ya Jadi Jadi gini Untuk yang dari 3 nanti ini Dari 3 kaca yang Ada nanti ini Mana tempat yang bisa kelihatan ya Disini aja Tolong buatkan tempat anu Alasnya gitu Supaya Sahabat kreatif Lihat Kalau ini Ada 3 jenis Ada gak alasnya Alasnya saja ya Jadi di bawahnya itu harus sering Tentang alas Karena kalau langsung ke lantai Biasanya Di bagian ini Kenapa dibuka? Ada yang Yang ini lagi Apatah bersiap-bersiap ya Dia buka Dikiranya gak ada ya Mariел semiime Jangan lupa Masyati Dan Assiap Assiap selamat menikmati 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 Ada video saya satunya Menyingkap bagaimana Kaca kembang itu yang sangat menjanjikan Kenapa tidak kita Memulai usaha yang seperti ini Karena kita tahu Potensinya masih sangat menjanjikan Dan saya membuka tutorial ini Betul-betul ingin berbagi Ya kan Banyak dampak-dampak dari corona Tadi membuat mereka lesu Dimana akan kreatif apa Dan ini adalah salah satu kreatif yang Sangat masih menjanjikan Untuk bisa dikembangkan Oke kita lihat Oke sahabat kreatif Jadi ini sudah ada Angin Anginnya kencang Jadi tunggu dulu Saya harus menjauh Karena ini pencikannya bisa kena mata Dan debunya kalau keisap kan berbahaya juga Jadi kita agak mundur Kita akan lihat prosesnya Dari jarak jauh Mungkin untuk detik pertama Masih kita bisa lihat Dari sini Dari sini Oke kita bisa lanjutkan di Kita kembali ke Oke sahabat kreatif Kita kembali dulu Ke tim produksi yang satunya Bagian penggambaran tadi Karena Anggaplah ini tadi Sudah lihat Teknik dan caranya Karena berbahaya Terkesan tentang kita Maka kita yakini Sahabat kreatif Paham dengan apa yang dikerjakan di sini Dan kita menuju ke tempat ini Sudah cukup ini Oke Jadi kalau yang dua tadi Setelah dipotong Langsung masuk ke ruang sandblas Kalau yang satu ini Jenisnya beda Dia dijemur dulu Jadi apakah cuma kaca hitam ini Yang seperti itu Tidak Tergantung pesanan Kalau pesanannya Kaca hitamnya ingin berwarna Dia juga bisa masuk langsung ke sana Kebetulan kita hari ini Bikin tiga contoh Yang duanya langsung masuk ke sandblas Yang ini butuh proses dulu Dan kebetulan yang saya pilih Untuk manual adalah yang ini Jadi proses selanjutnya Ini adalah Penempelan Plug band Oke tim Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke sahabat kreatif Setelah tadi Dijemur Maka kaca ini Inilah yang manual Ini ingat Ini yang manual Jadi dia akan Dilepeli Plug band Oke silahkan Jadi seluruh permukaan ini Nanti Dia akan Dilag band Kalau manual seperti ini Kalau manual seperti ini Jadi lihat betul Perbedaan antara yang manual Dengan Yang sudah menggunakan Alat canggih Kita akan Lihat Jadi nanti tim kreator juga Bisa dibantu Agak-agak cepat Kasian ini Lumayan lama juga Waktunya untuk Menutupi permukaannya tadi Namun Sembari Kita menunggu Penempelan lagban tadi Kita sudah siapkan Kertas gambarnya Yang kita bawa Dari Dari rumah tadi Ya kan Inilah kalau manual Jadi kita siapkan Oke kita sambil melihat Tim Membuat lagban yang Menempelkan lagban Jadi mungkin bisa Kameramen bisa langsung Disut Bagaimana Betul-betul Jarak antara Cantik dan manual itu Sangat jauh Ya Ketika Tim salah satunya Tim sedang Menempelkan lagban Maka tim bagian penggambar Yang menggambar itu Sudah menyiapkan Kertasnya Ini yang cara manual ya Bisa bantu saya Untuk Lagban Kertas Nah Seperti inilah Bisa bantu saya Untuk tempel Karena ukuran kacanya Agak Lebah Maka kita Ini kalau manual Seperti ini Ya Bisa bantu saya Seperti yang kita gabungkan dua kertas ini Maka kita ingin mengambil ukuran dari gambar yang akan kita buat Jadi kita minta diangkat dulu Jadi seperti inilah rustenya kalau manual Nanti teman-teman bisa bayangkan bagaimana dengan alat canggih itu sangat jauh perbedaannya Jadi tim produksi yang sekarang ini tidak dapat yang seperti ini Tim produksi yang sekarang ini sudah tim produksi yang mereka itu sudah tidak tahu teknik yang seperti ini dulu Yang manual Jadi sisa masternya seperti ini Jadi kita kosong Nah jadi sahabat kreatif inilah yang memakan waktu lama Kita akan menggambar sesuai motif yang diinginkan Nanti kita akan tampilkan motif yang dibuat Dan ini butuh waktu berjam-jam kayaknya ya Nanti akan diatur sama tim Tim kreator Untuk mengedit aja Kasian penontonnya Kita butuh meja yang disana Mejanya kepake gak? Ya Mejanya kesana dipake? Enggak Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Tidak selamat menikmati 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 jadi ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ditunggu selamat menikmati 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 berkeringat semuanya jadi sahabat kreatif ini mereka semua ini sudah lama gak seperti ini bahkan mereka bukan termasuk tim yang mendapati manual seperti ini jadi seperti inilah kondisinya kalau manual mereka sudah agak ini tangannya ya sudah agak kaku untuk meng-cutter secara manual namun demi konten yang berkualitas ini kita ingin memperlihatkan seperti inilah teknik pengerjaannya, ayo kita lihat lagi di kameran dan bisa dibuka di sini ini harus dikasih aneh di garis kini di garis kini buka dulu yang di sobekin gak pake tapi tunggu kok ini nanti mas ya dari sini juga bisa kameran lagi nanti taris aja full gak apa-apa tapi kan mau dibuang aja kertasnya di garis kini di garis kini satu lempar berapa menit tiga orang bisa sampai 20 menit setengah jam ya nanti tim kreator untuk bantu agak edit-edit bisa dibagung kan bagaimana sudah hampir selesai beban bener kalau ini ya karena manual gak capai target gak berani terima order kalau sudah mau lebaran masya Allah ya boleh oke jadi sahabat kreatif inilah hasil karteran kalau manual jadi kembali saya sampaikan buat sahabat kreatif jangan ikuti metode yang ini harus ada master kalau ada 10 lembar begini gambar kita rusak kalau langsung dibuat seperti ini ya kan oke jadi ini kita buang kita sudah kita yakinkan semua ini tidak ada bekas-bekas lemnya kita hilangkan dulu kalau ada lem yang samping oke dan kita kalau sudah seperti ini jika sudah jadi seperti ini motif ini maka kita langsung bawa lagi ke tempat operator oke tolong lagi oke 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 intinya sahabat kreatif barang itu pun seperti tadi langsung di sandbar dan yang dua lembar yang sudah ada di dalam tadi oke itu ternyata sudah dibawa keluar dan sudah selesai secepat mungkin karena kita menggunakan mesin yang sangat besar jadi ini jadi saya minta tolong lagi tim produksi ini yang satu lembar dan yang satu lembarnya lagi ada di sini oke tim produksi bawa di atas meja karena ini sudah akan ditempel ya oke sahabat kreatif kita sudah lihat inilah hasil keluar dari mesin tadi sana dan kita sekarang akan melihat yang teknologi tangginya dengan mesin cutting apa kabar ya sahabat kreatif disinilah kalau kita ingin lihat kalau yang tadi saya kerjakan menggambar dengan manual terus pengcutingannya juga manual maka disinilah kita melihat dengan cara menggunakan komputer ya jadi dia menggunakan komputer desainnya korendro nah ini gambarnya ini sudah ada masternya juga yang mana deh yang mau digambar ini sudah siap oh sudah siap jadi kok tiga lembar ini cuma contoh satu contoh satu oke kita butuh dua lembar ya oke oke kita langsung lihat bagaimana langsung cuttingnya supaya kita bisa tempel oke oke saya akan kreatif kalau di manual kita butuh plug bank sebagai bahan baku utamanya namun kalau di mesin cutting ini kita butuhnya sticker sedangkan sedangkan sticker yang digunakan seperti ini oke ini sticker yang digunakan dan kita lihat prosesnya bersama tim produksi lagi oke langsung kameramen silahkan ini dalam satu rollnya ini sticker ini panjangnya 50 meter sedangkan ketinggiannya atau lebarnya sisi ininya 1 meter berapa 1 meter 20 1 meter 20 jadi panjangnya 50 meter dan kita punya setot kawan belah banyak setotnya ini 50 meter berarti ada sekitar 2 3 salah 50 meter oke nah inilah tekniknya yang kita gunakan kalau menggunakan mesin jadi kita potong bahan bakunya sesuai ukuran kita gak butuh penggaris ya iya karena sudah ada oh karena sudah ada garisnya ini melihatkan jadi tim desain saya ini juga dia termasuk masih mengalami yang manual dulu ya oke apakah bisa langsung satu kali keting tidak bisa tidak bisa tidak kuat kamu hati oke seperti ini lah kita pasang di mesin jadi jadi sekedar review lagi bahwasannya kalau mesin ini kita gak bertukup pada mesin ini maksudnya ya kita harus menguasai Corel Draw jadi teman-teman yang di bidang stiker kayaknya mereka sudah sangat mahir di bidang itu sisa dinyambungin aja ke kaca kembang iya kan ingat kaca kembang masih sangat menjanjikan jadi tutorial ini menginspirasi bagi teman-teman mungkin di bidang stiker sudah berpikir wah sudah banyak saingan iya kan sudah banyak tim-tim lainnya atau toko lainnya yang sudah membuka tarik stiker kita lihat dulu gambar yang akan di-cutting untuk dua lembar kaca tersebut oh jadi dia harus dipotong seperti itu ya supaya pas sama ukuran stiker dia gak bisa langsung satu gambar utuh itu gambar utuhnya dan itu potongannya oke 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 Masya Allah Barakallah inilah penggantinya yang mana kita lihat tadi tiga tim produksi saya meng-cutter memotong-motong gambar tadi dengan manual dan sekarang kalau tanggungnya seperti ini ini mesin yang kerja ya kalau tadi butuh waktu sekitar 30 menit dalam satu lembarnya kita gak kebayang hanya butuh berapa berapa menit saja ini oke sahabat kreatif kita lanjut karena tadi sempat jeja makan siang ya jadi ini sudah di-cutting dengan mesin tadi sekarang kita akan lanjutkan langsung pengaplikasiannya ke medianya ayo tim produksi siapa yang mau tempel ayo yang biasanya tempel tempel yang man ini yang kaca polos gambar bunga yang polosnya gambar bunga jadi ini ada dua kaca mana yang satunya tadi masih oh ini ini yang kaca rezon ini yang gambar ornamennya oke silahkan ini gambar yang ini oh di dalam itu ya pengaplikasiannya dia harus pakai masking ini maskingnya ini dan butuh dua orang untuk nempelin maskingnya ke hasil karting sticker tadi kita langsung lihat saja di sebarang bakunya oh yang ini dulu yang kecilnya dulu yang kecilnya dulu seperti inilah pengaplikasiannya hasil karting tadi dibongkar untuk samping-sampingnya dan sekarang penggunaan maskingnya ini dua anak muda yang kreatif menggunakan pakai jari berarti profesional beneran ini namanya masking ingat masking dengan merek Transic ini oke sedangkan stikernya ini stikernya merek premium ad premium seperti inilah aplikasinya semuanya dari hasil kartingan dilapisi masking metera unik guys beda jauh dengan manual kalau manual tadi gambarnya kita rekatkan dengan lem lembox setelah ini wow buka ini ya wow jadi limbahnya seperti ini sangat banyak disini bagi teman-teman yang punya kreatif dari limbah seperti ini silahkan datang ini petiang ini hasil limbah seperti inilah aplikasinya ditempel ke medianya mask masking nya dibuka butuh bantuan atau enggak enggak sudah profesional ini enggak butuh bantuan tapi masih dibutuh bantu pegang dan ini sisanya di dalam tadi ya jadi nanti ini setelah ini tim kewarnaan sudah bersiap ya oke maaf yang mana supaya masking nya hemat masking teman kreatif hemat masking jadi ini disimpan dulu dia mau aplikasikan yang satunya ya ini yang kaca jenis kristal tadi kaca rain load jadi untuk hasil semua yang ada disini seperti kaca pintu ini semuanya sudah menggunakan mesin cutting jingkat tersebut dengan hasil yang seperti ini inilah mungkin pencahayaan ya ini semuanya hasil dari mesin cutting dan ini adalah pintu masjid ada 6 lembar semua dikerjakan dengan sistem mesin cutting tersebut jadi manualnya sudah tidak pakai tadi hanya tutorialnya saja jadi mulai yang disini dikat kebetulan kaca 8 mili pintu tadi itu kacanya 12 mili dan ini 8 mili tebalan contoh yang kita buat tadi kaca tebalnya 5 mili nah dan ini dia gambar yang prosesnya sama seperti tadi tetap dimasuki untuk tengah dari atau sepertiga dari kaca karena mesin tidak bisa langsung cutting dengan lebar 145 maksimal maksimalnya berapa mesin 20 maksimalnya cuma 120 cm jadi ini tambahannya nanti disambung lagi jadi teman-teman produksi sudah tidak termanual dan ini nanti kita akan lihat proses pewarnaannya sama bang halim ya nanti dia akan bagian pewarnaan kita akan lihat prosesnya nanti jadi ikuti terus teman-teman jangan di skip perhatikan betul jadi teman-teman teman-teman di bidang di bidang stiker yang punya kantin stiker mungkin menganggap kami boros karena semua stiker yang kami gunakan ini hanya akan dibuang saja hanya untuk apa ya lumayan hanya untuk patron untuk mal saja sementara sementara kalau di bidang stiker justru stikernya ini yang laku keras kalau bagi kami ini nanti akan dibuang semua ini sambung saja kita perhatikan lagi limbah ini yang butuh ketelitian gambarnya harus nyambung disinilah salah satu bentuk keproposionalan mereka karena gambarnya harus tetap jadi satu tetap putuk walaupun dia terpotong dua setelah ini langkahnya ini sudah dianggap selesai ya kita akan masuk ke pewarnaan pewarnaan itu pembukaan pembukaan oh dibuka dulu kalau gitu tim yang pewarnaan bantu dulu bangalim kita bantu dulu ternyata masih ada proses yaitu memang bukan ngater bukan di kating lagi tapi sisa dibukain dulu dibukain berarti selesai warna ya warna yang paling pertama ada ada yang perbaikan ada yang pembukaan sebagian kalau kita yang bukain aja perbaikan dulu sambungan ini yang sambungannya yang dikatakan perbaikan tadi disini adalah pertemuan antara penyambungan gambar tadi pertemuan gambar itu jadi kalau nggak diperbaiki dia nanti ada bekas yang tidak baik gitu ya iya 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 Oke, seperti inilah pengganti dari manual dalam mengkanting. Kita lihat proses perbaikannya yang kaca yang sudah siap warna tadi. Kita mau lihat bagaimana sistem perbaikan yang dimaksud. Ini yang perlu dilihat. Sisa ditarik-tarik saja. Padahal seandainya tadi manual, dia harus di cutter dua kali seperti ini. Nih, seandainya dia manual, maka dia harus di cutter satu-satu. Dan kita lihat sekarang. Eh, pisau cutternya tidak berfungsi. Luar biasa ya. Sebelumnya kalau satu lembar gini, seandainya manual, butuh berapa waktu kira-kira yang pernah ngalamin manual dulu? 45 menit. Bisa satu lembar 45 menit. Sekarang butuh berapa menit ini? 10 menit. 10 menit? Tidak mungkin 40 menit. Kalau yang model seperti ini, saya bisa bayangkan ini lebih satu jam kayak ini. Karena dia pakai garis. Kalau yang ini nanti bisa masuk akal 45 menit. Ya. Yakin gak? Ini karena ini banyak. Harus mengukur kanan-kiri kan? Iya. Sudah mulai nampak motifnya. Motifnya. Sudah mulai nampak motifnya. Wow. Ini tim produksi kalau kerja setiap hari diam-diam gini ya. Atau sadar kamera. Jadi mereka di sini ya seperti inilah kekompakannya. Ini yang unik, ini yang unik tadi. Jadi Masya Allah mereka ini di sini ini betul-betul kayak ya penuh kekeluargaan ya gitu. Eh tolong menolongnya kuat, saling menghargainya kuat Masya Allah. Makanya judulannya tim solid grafil dahsyat. Dan sekarang kita ketambahankin kreator. Malu-malu. Ini ini ini. Coba kamera. Ya. Ini sudah siap untuk diwarnai. Oke. Mungkin nanti kameranya bisa kita simpan di situ aja. Mulai pewarnaannya biar dia betul-betul fokus. Oke. Selamat menikmati. 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 Sahabat kreatif Sudah Seperti inilah proses warnanya tadi Dan tim produksi tolong Yang kaca hitam yang disandas Di ruangan sandas tadi Untuk disejajarkan Ayo bantu untuk dibuka semuanya Ini yang hanya sistemnya Disandas saja Ayo buka semuanya Udah buka Dan ini yang kaca polos tadi Dan ini kaca kristalnya Kalau Di tempat kami Di Grab Gerdasat ini menyebutnya Seperti ini samblas buram Samblas atau buram Dan dia patent Boleh dikerok-kerok Dikerok-kerok juga Ini Jadi ini bukan stikernya Bukan stiker Kalau ini ya stikernya Sama ini punya dasar juga Gak bisa Ini juga dasarnya pun Seperti ini Jadi inilah Perkenalkan tim-tim produksi kami Ada Bang Dapa Ada Bang Halim Mas Bayu Kasih lihat Mas Bayu Selalu membantu konten kami Ini Mas Bayu Ada Bang Zul Bang Zul Bang Zul Ini Ini Dan ini karyanya toko jauh Eh desain Desain basur sih ini desainnya Dan itu desainnya yang Manual dan Dan juga dengan gunakan komputer Jadi sahabat kreatif Jangan lupa like dan komen Serta subscribe-nya ya Tentunya juga untuk apa nih Loncengnya untuk diaktifkan Agar kita tidak ketinggalan video-video selanjutnya Oke Jazakallah Atas semuanya Mudah-mudahan Tutorial ini bermanfaat Dan ingat Peluang kaca kembang Masih sangat menjanjikan Boleh dilihat Yang sedang Akan kami antar Boleh review dulu juga Sebelum tutup Seperti inilah Pekerjaan di Workshop Grafirdaqsyat Pekerjaannya Masya Allah Mulai dari sini Dan ini Semuanya tiap hari Di produksi Bekerja keras Sampai pintu di sini Iya kan Terus Semuanya sampai Yang di sini Yang ini juga Larusan Dikerjakan berpuluh lembar Iya kan Sampai muter lagi Dan sekarang Ada 34 lembar Yang kita akan kirim Ini Dan semuanya akan Siap di warna Nah Ini kemudian Mobil pick up kita Lagi ada pengerjaan Di masjid Ciro-Ciro Dan kita menggunakan Mobil ini saja Untuk mengantarkan Kebetulan kacanya Enggak besar-besar amat Nih kacanya Mungkin bisa kameramen Iya kameramen Ambil dari situ Oke Ini ada 34 lembar Mulai belakang depan Sama di Kelasnya Jadi benar-benar Buat Sahabat kreatif Mohon doanya Kesuksesan ini Tidaklah begitu saja Semua melalui proses Dan tentunya Saya sangat berharap Tutorial ini Sangat membantu Karena Begitu Jam tayangnya Cukup panjang juga Ini ya Tapi mudah-mudahan Bermanfaat Klik Klik apanya Subscribe-nya Klik-nya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh